Pemirsa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Keupatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menutup sementara sebuah restoran di desa wisata selama 14 hari. Penutupan restoran kuliner Balindeso di Kampung Flori dilakukan usai belasan karyawan terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil tes web kepada 27 pegawai restoran, sebanyak 16 orang dinyatakan positif COVID-19. Selama penutupan, pengurus Kampung Flori melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan kawasan wisata di Kabupaten Sleman ini. Sedangkan karyawan yang terpapar COVID-19 diminta melakukan isolasi mandiri. Dari karyugus kemarin kita serahkan ke karyugus COVID-19 kelahuran telur bagi. Ada berapa orang Pak? Indikasi ada 16 orang yang diindikasi untuk reaktifnya kayak itu. Untuk reaktifnya itu positif. Atau...